Hati-hati dengan dunia ini, jangan sampai kita tertipu, silahkan bekerja, silahkan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia, karena kita gak lama tinggal di dunia sama. Sungguh sangat bodoh manusia yang menimbun hartanya di sebuah tempat, dia taruh di berangkas, setiap hari dia kumpulkan di sana, kemudian setelah itu dia tinggal selama-lamanya. Kemana akalmu? Bukankah kau capek menumpuk harta itu? Bukankah kau sekolah tahunan untuk mendapatkan harta itu? Dan kau udah dapet, kenapa kau gak bawa? Kenapa kau tinggalkan selama-lamanya kau tinggalkan di muka bumi? Dan kebanyakan kita seperti itu, hanya bekerja dan terus bekerja kemudian pergi meninggalkan dunia. Akhidbatifillah, sebagian kita sudah hidup menderita, jiwanya, maka disebutkan oleh WHO sudah ada satu miliar manusia sakit jiwa, sakit mental. Kata Nabi AS, mengingatkan para sahabatnya, Kira-kira bagaimana kondisi kalian? Nabi menyampaikan ini dalam kondisi sahabat susah, tidak tahu apa yang besok mereka makan. Dalam kondisi sebagian sahabat ketika berangkat perang, sehari hanya makan satu butir kurma. Sehari hanya satu butir kurma. Rasulullah SAW menyampaikan ini dalam kondisi sahabat berangkat perang, dalam kondisi tidak ada alas kaki buat mereka. Sampai kuku mereka yang lupas. Tapi menanyakan kepada mereka, yang hidup menderita secara harta pada waktu itu. Kira-kira bagaimana kondisi kalian? Apabila Persia dan Romawi ditaklukkan, kemudian harta mereka dibagikan kepada kalian? Are you calling me Nantum? Kira-kira kalian jadi orang yang seperti apa? Kata Abdul Rahman bin A'uf Kita akan menjadi manusia seperti yang Allah inginkan. Yang Allah perintahkan. Kata Nabi SAW, Mungkin tidak seperti itu, kata Nabi SAW. Ya ma'at, kita pernah susah secara ekonomi. Ingat dulu mungkin ketika motor kita motor bekas. Ingat dulu ketika kita sebagian belum menikah, gak punya apa-apa. Kemudian terus bertingkat kondisi ekonomi kita. Semakin membaik, semakin membaik. Dan terus Allah kasih lagi kepada kita. Sekarang bagaimana kondisi kita? Abdul Rahman bin A'uf mengatakan, Kita akan menjadi orang seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kata Nabi SAW, Mungkin tidak seperti itu kalian. Apa yang akan terjadi? Tentu nafas. Yang pertama, Kalian akan bersaing. Sudah punya harta banyak. Yang seharusnya hidup tenang, Sakit cuan. Terus dia bersaing. Motornya kepingin lebih baik dari motor orang lain. Handphone-nya kepingin lebih baik dari orang lain. Hartanya kepingin lebih banyak dari orang lain. Rumahnya kepingin lebih bagus dari yang lainnya. Terus didorong oleh penyakit. Tata nafas. Itu akan terjadi. Oke. Bersaing boleh. Selama kita tidak membolemin orang lain. Tapi Nabi SAW mengatakan, Itu hanya awal yang akan terjadi. Yang kedua, Thumma tata hasadun. Kalian akan saling hasud setelah itu. Karena dunia ini sempit. Kursi-kursi itu terbatas. Kalau sudah ada yang duduk di sana, Yang lain tidak bisa duduk di situ. Dia harus turun ke diri. Dia harus menggantikan posisi itu. Kalian akan saling hasud. Kita ada orang-orang yang dipasar. Bagaimana kondisi jiwa mereka. Yang mungkin tampak sehat-sehat menurut kita. Tapi sakit jiwanya. Nabi menyampaikan kalian akan saling iri. Kalian akan saling hasud. Tidak suka orang lain lebih baik dari dia. Daripada sisi. Tidak suka dia. Padahal saudaranya. Muslim. Yang seharusnya dia bergembira dengan kegembiraan saudaranya. Yang seharusnya dia cinta kepada saudaranya. Seperti dia mencintai diri dia sendiri. Tapi itu terjadi. Kalian akan hasuk. Akan iri. Selesai enggak? Yang ketiga. Thumma tata da'abarun. Kalian enggak saling bertemu sama. Atau ingin ketemu. Kalau ketemu sama saudaranya sakit tadinya. Selesai belum? Yang keempat. Yang akan dibawa pulang. Yang akan dibawa tidur. Yang akan dibawa makan. Thumma tata da'abarun. Kemudian kalian akan saling membenci. Kalian akan bermusuhan dengan saudara kalian sendiri. Ahibatifillah. Itu penyakit yang sudah menimpak itu. Nabi Al-Selah Tosam mengatakan. Dabai laikum tahuk umat. Sudah menyerang kalian penyakit-penyakit umat yang sebelumnya. Iri dan dengungki. Ahibatifillah. Tidak dilarang kita mengumpulkan harta. Tapi tolong. Niatnya yang diperbaiki.